Untuk menyelamatkan industri migas di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk sedang melantik Johannes Wijonarko sebagai kepala SKK Migas yang baru. Langkah cepat ini diambil karena industri migas mempunyai revenue sekitar 1 triliun rupiah per hari. Pemerintah tidak ingin kasus swab ini mengganggu kinerja SKK Migas yang dianggap vital. Johannes juga menjamin penangkapan Rudi Rubian Dini tidak akan mengganggu kinerja SKK Migas karena sistem yang ada sudah berjalan cukup baik. Sementara Menteri ISDM Jerowacek enggan berkomentar terkait kemungkinan kasus swab tersebut berhubungan dengan kepentingan partai politik. Ia pun menyerahkan urusan itu kepada KPK. Sebelumnya Rabu malam pasca penangkapan Rubi Rubian Dini, KPK secara serentak menggeledah 3 tempat sekaligus. Tipe penyedik menggeledah kantor SKK Migas yang berada di gedung Wisma Mulia Jalan Gatau Subroto Jakarta Selatan, kantor Kernel Oil di kawasan SCBD, serta kantor Sekjen Kementerian ISDM di Jalan Medan Merdeka Selatan. Penggeledahan ini dilakukan untuk melengkapi berkas dugaan swab terhadap mantan kepala SKK Migas, Rubi Rubian Dini. Sementara sekitar pukul 10 malam, Elin Herliana istri Rudi Rubian Dini mendatangi kantor KPK untuk menjenguk suaminya yang ditahan di rutan KPK. Namun Elin yang ditemani sejumlah kerabatnya gagal bertemu dengan Rubi. Keluarga Rubi Rubian Dini itu akhirnya meninggalkan gedung KPK dengan merumpang taksi. Tim Reportasa